Pemirsa PLBN Antikong menjadi pos lintas pertama yang dibangun pemerintah Indonesia. Sebagai bentuk dukungannya terhadap pelayanan PLBN MNC Travel mengunjungi pos yang berada di ujung Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ini. Diharapkan wajah baru pos perbatasan sejalan dengan perbaikan ekonomi bagi warganya. Ibarat epelase sudah seharusnya wilayah perbatasan mampu menjadi gambaran citra bangsa yang berdaulat. Fungsi itu didukung salah satu komponennya berupa pos lintas batas negara atau PLBN. Di aruk Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, wajah baru beranda negeri dibenahi. Pos lintas batas ini adalah salah satu pos dari tiga pos yang ada di Kalimantan Barat yang sudah diresmikan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, yakni Joko Widodo. Dalam hal ini, MNC Travel bersama dengan BNPP bekerja sama untuk pengembangan destinasi wisata dan juga pengembangan perekonomian di wilayah perbatasan. PLBN Aruk membentang di atas lahan seluas sekitar 12 hektare. Luas bangunan utama mencapai 4.118 meter persegi. Dengan anggaran senilai Rp131 miliar, PLBN Aruk dibangun dengan gaya arsitektur rumah panjang khas rumah tradisional suku Dayak. Sentuhan modern melengkapi kearifan lokal bangunan, yakni aksen atap menjulang tinggi dengan hiasan ukiran tradisional Dayak. PLBN Aruk yang lengkap dengan fasilitas penunjang, diantaranya pemeriksaan terpadu, klinik, karantina, jembatan timbang, pemindai truk, gudang sita, hingga monumen lintas batas. Tidak heran, wajah baru pos perbatasan menunjang upaya pengembangan destinasi wisata perbatasan. Timbas pembenahan hasil kerja keras badan nasional pengelola perbatasan BNPP dan juga didukung penuh MNC Travel ini di sisi lain, tentunya bakal mendongkrak tingkat perekonomian wilayah tempat. Pastinya daerah yang memiliki pos lintas batas negara akan menjadi daerah tujuan wisata baru bagi wisatawan lokal dan internasional. Dengan perpaduan budaya dan teknologi, pos lintas batas negara Aruk menjadi kebanggaan negeri untuk menjaga kedaulatan wilayah NKRI. Tim Liputan Ainews melaporkan.